surabaya mengaji yuk dukung da'wah surabaya mengaji salurkan harta terbaik anda untuk operasional da'wah kemudian bapak ibu sekalian rahimani wa rahimahukumullah di dalam hadis lainnya dari jundu bin abdillah radiyallahu anhu nabi s.a.w. pada bersabda man sama'a sama'allahu bih wa man yura'i yura'illahu bih kata nabi s.a.w. barang siapa yang dia perbuat sum'ah ingin didengar manusia maka Allah pun akan memperdengarkannya nanti di hari kiamat dan barang siapa yang berbuat riak memperlihatkan untuk manusia nanti juga akan perlihatkan di hari kiamat ya itu apa? ya itu nanti akan ada tempat khusus bagi orang-orang riak ketika di hari kiamat kelam artinya mereka yang ketika di dunia itu gak ikhlas cuma pamer itu akan dipermalukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa khudalahu wa hakruhu kata nabi s.a.w. Allah akan remehkan mereka ketika di dunia mereka mau diagungkan ya karena riaknya Masya Allah ya sedangkan orang-orang ikhlas malah diremehkan di dunia orang-orang ikhlas kan gak diketahui ya karena gak ada orang tahu dianggap gak ada kiprahnya itu orang ikhlas gak kelihatan ya sebaliknya orang-orang riak pencitraan maka mereka mau Masya Allah di dunia tapi justru di hari kiamat ditampakkan ini nih orang-orang yang riak waliyatubillah dipermalukan oleh Allah dihinakan dan diremehkan ya maka bapak ibu sekalian rahimah diurahimu kumullah janganlah kita tertipu riak itu memang sepertinya lezat di dunia tapi akibatnya adalah pahit di akhirat ya tidak akan mendapat apa-apa di akhirat terima kasih telah menonton